Kedatangan jenazah TKI yang bekerja di Malaysia disambut isak tangis kerabat di Asahan Sumatera Utara. Korban adalah tenaga kerja wanita ilegal yang diduga diperkosa serta dibunuh di Kelag Malaysia. Isak tangis menyebut kedatangan jenazah KHS di desa Simpang 4 Asahan Sumatera Utara. Ibu korban tak menduga putri kesayangannya pulang sudah tak bernyawa. KHS, tenaga kerja wanita ilegal ditemukan tewas di dalam kontrakannya di Kelang, Malaysia. Korban diduga diperkosa dan dibunuh seorang pria saat ditinggal sendiri karena kakaknya sedang keluar untuk membeli makan. Mereka mohon kepada kakaknya dan temannya itu segeralah untuk dipulangkan. Kami berharap juga kepada pihak-pihak pemerintahan Malaysia, pemerintahan Indonesia untuk berpartisipasi lah atau sumbangsi kepada keluarga duka ini. Pihak Pemkap Asahan berkoordinasi dengan perwakilan di Malaysia untuk memulangkan kakak korban yang saat ini masih berada di Malaysia. Ada karena ini semua kan tidak punya surat-surat resmi, jadi disitulah kendalanya. Usai disolatkan, jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum kota Tanjung Balai. Riasan Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainyus melaporkan.